Pak, apa? Bagus, semoga semakin kompak teman-teman di sini. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di hari Minggu, di hari yang ceria ini. Saya mendatangi seminar di Admiralty, tepatnya di Bank Negara Indonesia. Dan kali ini saya tidak sendiri, tentunya saya bersama keluarga baru saya, yaitu siapa? Udah, mana dia? Hi, halo. Selamat pagi. Dan ini keluarga baru saya dari komunitas... Mana, Pak? KJRI YouTube Hongkong. KJRI YouTube Hongkong. KJRI YouTube Hongkong. KJRI YouTube Hongkong. Oh, Tajir YouTube Hongkong. Oh, Tajir YouTube Hongkong. Masa Allah boleh bodang sekali saya ngomongnya. Maklum ada pikiran juga. Tapi tidak profesional seperti ini ya? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa ya. Jadi, di komunitas ini, seperti apa sih? Ya, untuk teman-teman yang pemula, silakan belajar. Kita sama-sama belajar. Dan belajarnya kita di taman yang sebelumnya. Tidak di kantor. Tapi di taman ibu, kita teori langsung praktek. Video, edit, dan lainnya. Pokoknya dari nol sampai seterusnya. Oh, dari nol sampai sukses ya, Kak J. Ya, benar. Dan kali ini kita mau ke seminar ya. Ke seminar. Karena ini ada undang. Ini undangan terbuka apa? Undangan khusus seperti itu, Kak J. Terbuka, terbuka. Untuk siapa saja ya. Untuk siapa saja ya. Seperti itu. Jadi, di sini juga banyak ya mungkinnya youtuber. Dari Zoom juga ada ya, teman-teman. Dari Zoom juga ada. Dan kebetulan saya tadi juga menanyakannya di dalam. Untuk mengambil video apakah boleh. Dan alhamdulillah diperbolehkan seperti itu ya, teman-teman. Jadi, seperti apa ke seharian kita ya. Gimana yang ngomongnya, Kak J. Ya, kayak real kehidupan kita sehari-hari di Hongkong. Kita nge-vlog. Iya. Sebagai PMI Hongkong ya tentunya. Kita merasa bangga nggak sih jadi PMI Hongkong? Tentunya kita merasa bangga ya. Bangga lah. Nggak manja, nggak ngerupin warisan orang tua. Oh, Masa Allah sekali. Ya, nanti langsung saja ya. Tidak usah berlama-lama. Mari kita lihat situasinya seperti apa. Dan seminernya seperti apa. So, jangan skip-skip videonya juga ya. Dan saya juga minta dukungannya untuk para YouTuber. Gimana ngomongnya, ya? Pokoknya YouTuber seluruh dunia, dimanapun kalian berada. Mari silahkan subscribe. Nanti kita akan tulis di deskripsinya teman-teman. Jangan nama channel dia. Atau kalian langsung saja dari channelnya. Kalian langsung like, komen, dan subscribe. Dan yang baru nonton video-video saya, terima kasih untuk dukungannya. Karena saya sendiri YouTuber pemula ya. Terima kasih untuk dukungan-dukungan kalian. Karena dukungan kalian itu sangat berarti buat saya. So, seperti apa? Jangan lama-lama, mari. Terima kasih atas dukungannya. Semoga resekinya mengalir teras banget. Baik mengalir. Baik mengalir. Baik kita ya. Jelas banget. Semuanya. Salam sukses. Salam kaji. Bye-bye. Yuk kita hitip. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Mari. Nah, ini suasana seperti ini. Jadi, di mojibkan untuk mengambil barcode terlebih dahulu. Dan mengisi pendaftaran. Karena kita sudah men-scan barcode. Isi pendaftaran. Dan ini adalah penyelenggarannya. Dan ini adalah pendaftarannya. Mbak saya lagi mengantri. Selamat pagi. Ramah-ramah. Saya ini sepatu dulu kali di sini. Di mana sepatu saya? Di sini saja. Ini juga ada yang membawa tripod ya. Tapi saya tidak membuat tripod ya teman-teman ya. Jadi, inilah keseruan di sini. Nah, ini adalah suasana ketika kami sudah berada di dalam ruangan seminar ini. Dan ini adalah penyelenggarannya mungkin ya. Ramah banget tadi saya ngucapin selamat pagi. Tapi saya tidak merekam itu. Terlalu kecepatan gitu ya. Karena saya ngomong terlalu melantur. Dan ini juga. Ini juga. Ini sudah mulai ya. Dan kita duduk di sini saja. Nah, ini di sini juga banyak YouTuber pemula ya tentunya. Dan juga mungkin banyak juga YouTuber-YouTuber yang sudah lama. Maaf sekali. Saya kurang tahu mereka. Jadi, apa materinya dan apa pembahasannya. Mari kita simak aja teman-teman ya. So, yang bagi teman-teman yang sedang berlibut. Jadi, ada kesehatan. Karena udaranya masih mulai dingin. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi semuanya. Saya mohon maaf. Karena setelah batang 30 menit ya. Nah, ada problem di jalan. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya. Yang sudah menyempatkan waktunya di hari ribut. Untuk ikut menghadiri workshop yang dihadapan oleh kolaborasi BNI Hongkong bersama di berkiorang.com. Yaitu terkait content creation workshop series. First thing in content creation. Jadi, temanya adalah bagaimana sih menjadi seorang content creation yang kreatif, positif, dan juga bisa berguna untuk orang lain. Oke, perkenalkan anak saya, Vita Aprilia. Salam kenal untuk teman-teman semuanya. Saya harap udah teman-teman di sini. Oh no, saya panggung ya. Oke, saya harap teman-teman semuanya di sini antusias terkait workshop yang akan diadakan hari ini. Karena ini akan ada 3 sesi, teman-teman ya. Jadi, ini adalah sesi pertama. Kemudian ada sesi kedua. Dan kemudian nanti ada di sesi ketiga. Setiap sesi akan lebih menarik. Dan nanti di pertemuan kedua juga akan ada challenge. Challenge untuk teman-teman semuanya. Sampai ada hadiahnya juga nih. Di akhir sesi. Jadi, saya harap teman-teman ikut sesi kesemuanya ya. Supaya dapat ilmunya juga. Dapat lomba paketnya langsung. Dan juga dapat hadiah. Iya, iya. Tepuk tangan-tepuk. Iya, terima kasih. Tepuk tangan udah punya rekening BNI belum? Udah. Tidak ada yang belum punya? Udah. Oke, nanti akan ada informasi terkait pembukaan rekening Mbak BNI ya. Jadi, disimak teman-teman. Oke, langsung saja untuk acara yang berikutnya ya. Ini adalah opening dari saya. Kita mempersingkat waktu. Yaitu opening and image dari GMBNI Hong Kong. Ibu Ender Cahriani. Waktu udah tempas kami memsilahkan. Tepuk tangan kita, teman-teman. Teman-teman sekalian, terima kasih pagi ini sudah bergabung dengan kita di BNI. Dan saya juga mau menyampaikan selamat pagi untuk Bu Neneng, Bu Dwi, dan Bapak Hefah. Mohon maaf, Bapak Hefah Azar, GF Agency, dan PH United Kreatif. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Teman-teman di BNI Hong Kong ini, yang datang di BNI Hong Kong ini sudah semangat sekali untuk menikuti acara workshop di pagi hari ini, Pak. Nah, ya, teman-teman sekalian, dengan keseharian teman-teman sekalian bekerja di Hong Kong ini, pasti kadang-kadang merasa jenuh. Ya kan, dengan tiap hari bangun pagi, sampai tidur, begitu saja tidur. Terus, satu minggu ngapain? Bingung, kan? Kadang-kadang cuma duduk-duduk, kadang-kadang sampai santai-santai saja di setiap hari, Pak. Tapi mau sampai kapan seperti itu? Nah, dengan waktu kosongnya teman-teman semua, teman-teman bisa meningkatkan kemampuan, teman-teman, di bidang lain. Salah satunya menjadi konten kreator. Nah, pada pagi hari ini, BNI bersama di negeri orang dan di naik di kreatif, akan memberikan suatu pelatihan untuk teman-teman. Yaitu mengenai konten kreator. Apa sih konten kreator itu dan bagaimana teman-teman ini bisa yang tadinya mungkin yang tech. Nah, mungkin ya, dengan pelatihan kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian untuk menjadi seorang konten kreator. Apakah sulit? Kita enggak tahu ya, sulit enggak sih? Tapi pasti teman-teman semua punya handphone enggak? Punya. Handphone ini bisa menjadi salah satu device atau alat yang dibutuhkan. Bagaimana device ini atau alat ini menjadi sesuatu yang berguna, itu tergantung kita semua. Nah, pada saat ini, dari United Creative akan memberikan pelatihan buat kita semua. Kiranya teman-teman bisa mengambil manfaat dari kegiatan kita di hari ini. Jadi, pada saat nanti di waktu luar, teman-teman bisa membuat sesuatu yang berharga dan memberikan manfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Untuk workshop ini ada beberapa seris ya. Ini seris yang pertama, ada tiga seris. Oh, ada tiga atau dua? Ada tiga seris. Jadi, masih ada kelanjutannya. Jadi, saya yakin dengan tiga kali seris, kalau teman-teman datang semua, teman-teman bisa menjadi seorang konten kreator yang keren banget. Amin. Silahkan menikmati acara hari pagi hari ini sama siang hari ini. Enjoy. Pasti ada sesuatu yang berguna buat teman-teman semua. Selamat pagi semua. Silahkan menikmati acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesnya gampang, gak ribet. Aktifasinya food bisa pakai nomor daftar lokal US. Sukses terus ya, Benny. Halo, saya En. Ya, tadi ada pertanyaan dari Pak Wahyu ini, mengapa konten kreator itu sulit banget untuk pemula untuk mendapatkan view atau jumlah yang menonton gitu ya. Padahal dari segi video dan editannya itu udah bagus dan link video sudah disebabkan di media sosial. Apakah si konten kreator, sponsor, konten kreator yang sudah banyak view-nya? Ini dari Pak Wahyu Aji Samputra, makasih banyak. Sudah bertanya ya, pertanyaannya bagus juga. Nah, kalau teman-teman sudah merasa bahwa video ini sudah bagus, kontennya sudah bagus, ah ini menurut saya bagus. Nah, coba tanya pendapat teman-teman yang lain, yang nonton. Menurutnya, itu yang tadi aku bilang, coba kita harus mengadakan evaluasi untuk diri kita sendiri. Sebalik ke teman-teman yang lain, apa feedback-nya? Kita harus sangat terbuka segala... ...di kelas ikutnya, makanya datang lagi ya, bahan soal video, gimana ya. Oke, terima kasih, Kak Ewa. Warah menarik sekali ya, teman-teman. Kalau ingat, ternyata makin ke sini, antusiasinya makin membarang nih. Jadi, memang teman-teman, sebenarnya memang bintang sekali ya, menjadi seorang celebrant, influencer, yang banyak followersnya ya, seperti itu. Oke, baik teman-teman, ini kita langsung kasih hadiah lagi buat Pak Tanti. Silahkan Pak Tanti. Terima kasih. Oke, masih ada lagi nih hadiahnya, tapi ditahan dulu ya, yang mau bertanya, karena kita akan pindah dulu. Dan ini suasana ketika kami sudah selesai seminar ya, ini Pak Yuku lagi, sepatu. Halo. Halo. Sukses, ya, Maya. Sukses. Sukses. Sukses, Pak Yuku. Pak Yuku sukses. Sukses. Sukses, Pak Yuku. Nah, ini. Eh, sorry. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Ada pesan-kesannya nggak, Pak? Bagus, semoga semakin kompak teman-teman di sini. Terima kasih. Makasih ya, Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, itu ya teman-teman, selain kita. Oh, no, sama sih. Kita mau foto-foto lagi, teman-teman. Kayaknya, pijanya ada. Ini kita dikasih snack juga ya, teman-teman, dari para penyelanggarnya. Terima kasih, teman-teman.